ini oyong ini oyong yang mirip dengan semangka ini rebung buat masak iga babi teman-teman ini ini arak khusus untuk memasak ya jadi ini aku dati udah tambahkan ke kuah iga babi-nya hai 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 ini namanya melalami seperti biasa ini backgroundnya di dapur kesayangan dapur termewah di Taiwan dapur rembang ini dapur rembang kaki jadi bau itu enggak punya dapur dapurnya belum dibikin masih punya itu pedangan alias pawon itu pun punya namaku dan kalau aku belum punya sama sekali udah nyejip sih beli tanam tapi belum dipasang karena kan aku belum jadi ngerapin rumah aku karena kemarin disuruh bayarin sawah dulu ya udah akhirnya itu udah dulu rumahnya ya enggak apa-apa lah karena belum mau pulang juga sih Nah sekarang aku mau masak teman-teman hari ini masak apa aja nanti aku kasih lihat ke kalian hari ini masaknya lumayan banyak karena hari ini anak yang mbakku pulang sama penantunya jadi kalau mereka pulang masaknya juga lumayan banyak hari ini ada masak oyong sawi putih terus ada masak talume talume itu kayak selada ya teman-teman terus ada masak sup igababi sama rebung terus apa itu nanti aku kasih tahu ke kalian ya daripada aku bertanya-tanya disini bingung mending aku kasih lihat ke kalian let's go Oke disini ada talume atau selada nanti mau aku dumis terus ada ini oyong ini oyong yang mirip dengan semangka terus sawi putih ini saya putihnya Oh ya gini ya ireng-ireng dan ngolak beresi maning ada ikan ini ikannya di buku ini satu aja gorengnya terus ini buat masak sawi putih ini rebung buat masak igababi teman-teman duk malang ngeblur igababi sama rebung terus sama ini jamur simpauku ini namanya simpauku ya kalau di Taiwan namanya simpauku kalau di Indonesia namanya apa ya yang tahu boleh komen deh karena bobi itu kudet ya bahasa-bahasa itu gaulnya itu di Indonesia itu kudet nggak ngerti ini apa kalau di Indonesia namanya tuh apa jamur apa maksud aku ya kalau kalau yang tahu komentar deh terus di sini ada igababi yang yang aku lagi rendam karena ini keras tadi ya ini udah lumayan lembek lain ini masaknya nanti ya ini di leop dulu pakai air panas bumbunya cuma jahe sama daun bawang diikat gitu udah jahenya baling 4-5 iris gitu ya jadi dikit ini udah lumayan lembek nanti kita leop dulu kita rendam dulu nggak apa-apa ya ya teman-teman ini aku lagi motongin rebung ya mau dimasak pakai igababi ini rebungnya aku potong tipis-tipis seperti biasa aja atau susu selera masing-masing ya di sini aku disuruhnya dipotong tipis-tipis jadi aku manut saja sama mbahku ini dulu di Taiwan lagi musim panas jadi lagi musim rebung jadi mbahku tuh hampir setiap hari masak rebung kalau nggak direbus ya ditumis kalau nggak dimasak sup begitu setiap hari ya tapi lebih sering itu dimasak pakai daging babi jadi aku jarang makan jarang ikut makan biasanya kan kalau misalkan cuma direbus dicul-cul saus mayonaise gitu aku ikut makan tapi kalau ditumis pakai daging babi atau disup pakai daging babi ya aku cuma bantu masak aja sisanya ya aku makan yang lain aja ya gitu ya karena memang kita kan udah kerjanya ya TKW majikan suruh masak apa ya kitanya manut gitu yang penting kitanya nggak ikut makan kecuali kalau memang kita itu non muslim jadi bebas mau makan atau enggak ya kan ini rebungnya itu bagian pinggir udah mulai mengeras jadi aku potong-potong lagi ini bagian pinggirnya biar nggak ngeras biar mbahku bisa makan dan ini potongnya seperti ini teman-teman atau kalau misalkan bingung disuruh masaknya seperti apa lebih baik tanyakan ke majikan kalian masing-masing jangan ikutin mbak upi disini mbak upi cuma ngasih contoh pekerjaan di Taiwan itu seperti apa ya khususnya pekerjaan sebagai TKW kalau untuk pabrik mau itu bukan kerja di pabrik jadi nggak bisa ngasih contoh pekerjaan di pabrik itu seperti apa kalau pabrik itu calon bocoku itu dia kerjanya di pabrik tapi eh nggak punya channel YouTube jadi yang nggak bisa ngasih tahu ke kalian juga mohon maaf ya kalau misalkan suatu saat calon suami mau punya YouTube apa ya aku kasih tahu ke kalian biar kalian bisa melihat aktivitas dia juga seperti apa sih bekerja di pabrik kalau berdiri beres seperti ini ya ini untuk masak supnya ya jahe sama daun bawang ini udah aku tebus sebentar tadi daging babinya teman-teman terus rebung sama jamurnya aku masukin ini jamurnya jadi satu pokoknya air secukupnya cukup untuk menutup sampai sini aja nggak apa-apa karena daging babinya juga dikit banget Oke ya ini udah mau penuh airnya ya nanti aku kasih sedikit arak ya teman-teman arak untuk masak ini aku spil ya masakan malam ini ada oyong goreng ikan terus ini ada tambahan tadi ini namanya dienpula mau ditumis pakai wortel dan timun terus ada sawi putih ditumis pakai buli tahu dan jamur bungunya ada ebi juga ada daun bawang bawang putih jahe jadi penampakan masak untuk makan malam seperti ini ini sudah cukup airnya ya teman-teman nanti aku mau tambahkan arak sedikit ini arak khusus untuk memasak ya jadi ini aku dati udah tambahkan ke kuah iga babinya jadi pakai ini secukupnya saja kalau kebanyakan itu nanti bau arak jadi secukupnya saja aku sekarang mau masak sayuran lain ya jadi biar cepat selesai teman-teman biasanya kalau aku masak sup iga babi itu kalau pakai panci presto itu biasanya aku pakai 8 menit ya Nah ini mencetnya ini tombol start itu kalau sudah ada bunyi dari si panci presto nya jadi sekarang jangan dipercet dulu ya ini kuahnya udah mau ada bunyi ya jadi kalau udah ada bunyi baru diklik tombol start dan sekarang aku mau bukis saya putih sama ebi nya itu aku mau terus dulu biar agak wangi-wangi nya ya bubunya aku tempelin dulu lagi di mikro jadi ini ebi sama jamur jahe dan bawang dan bawang putihnya aku tumis dulu sampai wangi habis itu aku masukin kulit aku dan eh saib ini kulit tahunya udah aku masukin nah biaranya sambil masak juga aku 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 nah biaranya sambil masak juga Aku tuh sambil nyuci perapot biar nanti kalau udah selesai masak perapotnya nggak terlalu banyak jadi kayak gini ya sayunya lagi ditutup akunya nyemberi nyuci perapot Jadi pokoknya kalau yang udah bisa kerja tahu lah biar kerja cepat itu kayak gimanaничigoid enggak boros waktu a few minutes later Oke teman-teman jadi inilah masakan aku hari ini ada ikan satu ekor sayur oyong sawi putih dan kulit tahu itu tadi ya dan ini ken pulanya udah matang nih belum aku tumis karena majikan aku belum pulang kalau hidup seperti itu hitam dia kan jadi udah nanti aja nih aku punya sambal ini aku tadi goreng cabe bekas goreng ikan ya jadi ini ada minyak celantahnya juga tuh lumayan pedas ini cabe rawit yang aku beli dari Shopee ya mantep Oke teman-teman karena aku udah selesai masak dan semua sayur juga udah aku taruh di depan jadi aku mau pame dulu makan dan di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh